Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini tuh Saya main ke pasar kianis parung Namun yang menarik Tuh banyak golok nih Buat teman-teman yang dimana berada Mulai dari pisau sampai golok Kita banyak disini ya Dan ini kita akan tanya nih harganya berapa nih Karena biasanya jutaan yang nonton disini Pengen tau nih harganya Dan kebetulan di pasar parung Ini satu-satunya Lapak golok terlengkap Bahkan disini ada juga pisau dapur Pisau dapur yang teman-teman bisa Pesan pada saat berkunjung kesini Nah ini onernya nih Assalamualaikum pak Ini dengan pak siapa? Saya pegawai om Salam kenal ya Ijin saya mau lihat nih beberapa golok yang ada disini Karena kan kebetulan teman-teman ini banyak yang butuh kadang ya Ini umumnya goloknya ini untuk daging kah? Atau untuk dipakai di kebun? Atau gimana nih? Oh berarti saya punya kebutuhan ya? Oh Oh ini ya Nah nih Beliau ngasih masukan Umumnya kalau untuk di kebun yang seperti ini nih ya Tuh Untuk harga nih pak Berapaan nih pak? Cargantung kalau yang mulai kayak gini Seperti harga Rp 400 Oh ini emang lebih rapi dia cara kerjanya Tapi kan ada golok itu kan Ada Cio Mas Ada apa Ini dari mana dia? Ini produk Tarisi om Produk? Tarisi Oh produk Tarisi Oke siap Dan ukurannya sama semua kayaknya enggak? Enggak beda-beda Beda-beda ya Oh untuk material kayunya ini material kayu apa ya jenisnya? Biasanya sono keling sih nih pak Sono? Sono keling Oh sono keling teman-teman tuh Dan juga bentuknya beda-beda ya Jadi betul-betul bukan polos ya Tapi ada seninya juga tuh Teman bisa lihat ya Ada seninya juga tuh Seni kelingnya Yang bawah juga Oh ini kayak tanduk bukan? Bukan Kalau tanduk yang atas itu Oh ini? Ini ya? Oh Tapi harganya sama? Iya Berapaan ya? Empat setengah Empat setengah ya? Dan itu pun masih di harga penawaran ya? Nah tuh masih di harga penawaran Nah kebetulan Disini tuh pilihannya banyak Wah ada Kujang Kujang berapa pak? Kujang itu Rp 1.500.000 Rp 150.000 nih Kujang nih Rp 150.000 Ada yang kecil ada yang gede ya Ini karena saya juga di rumah koleksi Banyak Ada galeri kecil saya di rumah Jadi setiap saya berkunjung itu Ada yang menarik buat saya Saya beli Taruh di galeri Karena saya kan orang bugis Makassar Senang koleksi-koleksi begini Oh ya ada sang pur juga nih? Iya Berapaan ya? Rp 200.000 Rp 200.000 Materialnya cakep nih Pake kulit juga nih Nah ini yang beginian berapa nih pak? Ini harga Rp 3.500.000 Oh Rp 350.000 ya? Tapi kan lebih gede? Lebih besar ini? Lebih besar Kualitas barangnya lebih besar Oh oke siap-siap Ini Rp 350.000 Dan itu pun masih di harga penawaran ya Ini apa? Tongkat ya Tongkat Tongkat memang lampir? Hahaha Bisa jadi Oke ini ada yang kecil Yang begini pak? Berapa pak? Yang kecil-kecil gini? Rp 120.000 Rp 120.000? Oh udah ada sarungnya ya Ini mungkin untuk kurban apa semuanya bisa digunakan ya Apalagi yang kecil-kecil disitu kan banyak juga Nanti kita coba lihat Ini ada kujang ya Ini ada golok-golok Waduh cakep banget ini Ada nama tokonya apa? Biar jangkan Barokah Wih subhanallah Ini teman-teman perlu tahu Nama tokonya itu namanya Barokah ya Mudah-mudahan berkah dunia akhirat ya Karena kebetulan Disini pilihannya banyak banget nih Nah kalau ini dia agak melengkung pak ya Sudah lurus Apa? Kok bisa melengkung begini? Gak beda sendiri? Maaf Bisa dikeluarkan Oh maaf Ini teman-teman Ini dia agak melengkung Secara buatnya nih Umumnya buat sembeli ya Apalagi mau kurban Nah Ini saya lihat nih Saya promosiin langsungnya nih Mau kurban Teman-teman yang butuh pisau Langsung merapat ke sini Karena disini pilihannya banyak nih Selama ini saya pak Kalau nge-review Pas mau kurban Untuk pisau ya Kan biasanya kan dikebayoran Nah ternyata disini juga ada nih Itu biasanya rame Mudah-mudahan pada kesini Lihat channel Dayeng ya Amin Alhamdulillah kita support beliau Karena kebetulan saya belanja Ih ini apa? Tulang Plastik Oh plastik Kalau dari jauh kayak tulang nih Tuh teman-teman cakep nih Waduh Ini sama nih Ini agak panjang juga nih Ini singkatan apa pak? PRB ini Kalau itu kode kita Oh kode aja Biar lebih mudah mengenali ya Iya Oke teman-teman itu kodenya Biar teman-teman Biar beliau itu bisa mudah mengenali Banyak banget loh ini goloknya nih Ini yang kecil Ini yang sedang Ini rapi banget cara kerjanya nih Nah ada Oh iya kodenya masing-masing ya Oh berarti ini untuk tali pak ya Makanya dipasang bikin ya Iya tuh Jadi ditaruh Kalau kita bertanikan itu Kita taruh disini ya Jadi bisa pakai tali rapi ya Atau rotan Oh banyak banget tuh goloknya Nah izin saya mulet pisau-pisaunya juga pak Karena ini pisau ini kan buat nyeret Apa nyeset kulit Kurban biasanya Nih Oh udah ada sarungnya juga nih Tuh berapaan pak yang begini Kalau itu produk tarisi Satu yang tiga satu 150 100 Uy Biasanya udah setengah loh Biasanya udah 250 Paling murah Ini cuma 150 ribu Bahkan ada yang lebih murah lagi Yang begini Ini berapa dia 85 ribu Ini gak nyampe 100 ribu Sudah ada sarung Ini sarungnya Ini ketawa nih Ini Nah ini berarti tinggal satu ya Kayak gimana sih dalamnya ini Produk apa tadi pak Tarisi Tarisi 150 ribu ya Ini buat di dapur lah ya Untuk Apa Umumnya buat apa nih Kalau yang kecil ini Bisa buat daging sih kalau dia Oh daging ya Umumnya Tajem ya Nah kalau yang buat di dapur-dapur ini berapa Ini juga ada nih Ini berapa nih 85 ribu 85 ribu Teman-teman nih 85 ribu Ini yang Karena saya kebetulan ada kebun juga Saya kan tinggal di BSD pak Itu kadang saya butuh juga Kadang yang begini-begini nih Nah ini juga nih Dia pakai plastik kali ini Tapi kuat ini ya Ini yang berapa pak 30 ribu Teman-teman Nggak nyampe gocap Coba Saya tertarik sama itu tuh Ini 35 ribu 35 ya Ini 35 ribu Teman-teman Jadi Banyak pisau kurban Yang bisa Oh ini untuk apa pak Kok bentuknya begini Oh seset Oke Wah ini dibutuhkan banget ini Kalau teman-teman ini Ini kok di belakangnya Sengaja dibuat begini ya Buat seset juga Oh Dia kayak bergerigi pak ya Matanya Saya bergerigi teman-teman matanya Ini bentukannya ada yang lancip Ada juga yang agak sedeng ya Ini seperti Namun di punggunya itu Dia bergerigi Nah kalau ini yang umum lah Ini saya Iya betul Kebetulan istri saya Pisaunya begini Di rumah Buat tapur Buat bawang Apa segala macem Ini yang bisa digunakan nih Tuh Bawang Dan juga beberapa Keperluan yang lain Bisa teman-teman gunakan Tuh Tuh Backtuknya beda-beda juga tuh Tuh Mau sampe di ujung Oh ini Apa Ini untuk apa dia pak Umumnya nih Untuk serut Oh serut ya Oke ini buat serut juga Bukan ini yang biasa dipakai Kalau kita mau panen rumput begitu Buat pakan kambing Bukan lain Bukan Oh Oh yang disana ya Nanti coba kita kesana Ini buat padi Oh dia berapa Oh padi Ya bener 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 Berapaan dia pak 20 ribu teman-teman Ini cuma 20 ribu Yang umumnya digunakan Untuk panen padi Nah oke Yang ini pak berapa pak 30 ribu Oke siap Coba kita lihat yang disana Itu kayak ada ini pak Apa Ini Apa namanya Apa Yang ini yang kayu itu lho Kampak Iya Kampak Oh iya Makanya ukurannya sedang ya Tapi materialnya baja Baja Woy kuat berat ini Berapa pak ini 65 ribu 65 ribu Sudah dapat gagang Dan Ini berat ya Jadi kalau semakin berat Semakin bagus Digunakan ya Nah kalau ini berapa nih pak Pak Pakai ini 50 ribu 50 ribu Nah kalau ini umumnya Kalau teman-teman punya ternak Kita cari pakannya Rumputnya pakai ini ya Ini ya Tuh Bakap Kalau ini memang ada sarungnya dia ya Oh ada juga cuma matanya doang Ini cuma matanya doang berapa pak 85 ribu ya Karena dia tebal juga ya Beda banget Oh materialnya beda Jadi Posesnya juga lebih lama kalau dia Oh Intinya berarti ada harga Ada kualitas dong Mantap Nah ini berapa nih pak maaf Ini 3 ribu 35 ribu ya 35 ribu Oh dia ada sambungan kalau ini ya Iya Ada sambungan Umumnya digunakan buat apa nih pak Saya baru lihat soalnya Buat rumput Oh buat rumput juga Oh berarti kurang lebih hampir sama sama ini ya Iya Iya Nah ini kampak nih Kampak berapaan pak 65 ribu ya 65 ribu Waduh komplit banget loh disini Kampak ada Pisau ada Golok ada Ini kampak lagi nih Nah ini apa nih Pacul Oh anu Yang buat gali-gali juga ya bukan Bukan Itu pancong Oh pancong Biasanya pakai Pilih halaman Oh ya Benar-benar Dia berapaan pak yang kecil 35 35 yang gedenya 55 Oke Ini ada juga nih Kampak tapi material ininya besi semua nih Ini kayaknya lebih kokoh Ini berapa pak 200 ribu Sesuai dengan kualitas Oh iya benar-benar Jadi materialnya besi semua Mulai dari ujung sampai gagangnya ini besi Nah yang ini berapa nih pak 200 ribu ya Ini 200 ribu Oh buat tulang juga Berarti sama kayak ini ya Oke Ini sama Ini nih Umumnya buat apa nih Saya baru lihat juga nih Buat alang-alang Oh alang-alang Berapa pak Satu 40 ribu Oke siap Ada juga yang single ya Ini juga ada yang agak rapi Ini fungsinya apa nih Baru lihat nih Crystal Crystal untuk Oh iya Benar Jadi lebih simple ya Iya iya Betul-betul Oke siap Berarti intinya kita buka tiap hari Sebenarnya bukan cuma golok Pisau dan lain-lain Tapi banyak nih Yang tadi kita vlog di awal itu Sudah lihat ada celengan Ada ini Dan gergaji Jadi ini keperluan-keperluan Di rumah ya tentunya ya Oke pak Makasih banyak Sudah dikasih Dengan review Makasih atas silaturahmi Nanti celengan saya Saya ambil Pas pulang aja pak ya Baik Iya Oh siap-siap Bilang aja pak Oke siapa daya Itu tadi hasil vlog saya Hasil silaturahmi saya Di parung Ini tujuannya Kita biar Kasih informasi Ke seluruh dunia Atau Ke teman-teman Yang mungkin lagi main ke parung Butuh golong Butuh perlengkapan dapur Bisa langsung merapat ke sini Karena kita bukannya 24 jam Bayangkan Saya sudah 10 tahun lebih Main ke parung Ini baru kali ini saya mampir Karena kebetulan Saya butuh nyari celengan Nah saya insya Allah Itu di tahun depan Mau berangkat umur Sebenarnya Saya sekalian gaji Sekali gajian itu Bisa berangkat umur Tapi saya itu Ada kepentingan lain gitu lah Ada keperluan Mau berbagi Mau sedektor dan lain-lain Jadi Kadang susah berangkatnya Berarti karena belum ketunjuk Tapi saya sekarang niatkan Saya membeli celengan itu Untuk saya Celengan baru berangkat Ya mudah-mudahan lah Kita berangkat umur Oke siapa daeng Itu tadi ya vlog daeng Di pasar parung Setelah ini kita mau ke pasar ikan Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih banyak Pak ya Sukses selalu siap Ini kita Gue lo keinggir Tepuk Terima kasih.